Hai semuanya selamat datang dan selamat bergabung di channel Dapur Minami seperti biasa sebelum aku mulai videonya jangan lupa aktifkan notifikasi di like dan subscribe-nya biar kalian selalu dapat notif terbaru dari Dapur Minami di video kali ini Dapur Minami mau membuat ramuan olesan tahan lama untuk senjata pria ramuan olesan tahan lama ini merupakan ramuan rahasia yang sudah dipercaya sejak lama dan turun temurun untuk membuat ramuan olesan disini saya sudah siapkan beberapa bahan alami untuk bahan pertama disini saya sudah siapkan 25 butir biji merica putih bahan kedua disini saya sudah siapkan tiga lembar daun sirih bahan ketiga disini saya sudah siapkan satu ruas kunyit bahan keempat disini ada satu buah pinang muda untuk bahan kelima disini saya sudah siapkan satu ruas jahe bahan keenam disini saya sudah siapkan dua siung bawang putih untuk bahan yang ketujuh disini saya sudah siapkan satu buah pala dan disini saya sudah siapkan air bersih yang nanti saya akan gunakan untuk proses non blender langkah pertama disini saya akan siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu disini saya akan belah buah pinangnya jadi untuk buah pinangnya disini saya akan ambil buahnya yang mudah lalu disini saya akan lanjut kupas kunyitnya kemudian saya akan lanjutkan mengupas jahenya jadi untuk jahenya disini saya gunakan hanya separuh dari satu ruas jahe tadi dan untuk bawang putihnya disini saya akan gunakan satu siung saja lalu disini saya akan lanjutkan untuk potong-potong biji palemnya karena ini agak keras jadi nanti saat di blender supaya halus jadi saya potong terlebih dahulu dan untuk bahan yang terakhir disini saya akan potong-potong tiga lembar daun sirih setelah ketujuh bahan ini sudah selesai saya potong dan saya cuci kemudian ketujuh bahan ini saya akan masukkan ke tabung blender 25 butir merica setengah ruas jahe kunyit 1 siung bawang putih 1 butir buah pinang 1 butir buah pala kemudian ada tiga lembar daun sirih dan selanjutnya disini saya akan tambahkan air secukupnya saja setelah semua bahan sudah tercampur di tabung blender kemudian disini saya akan lanjutkan untuk memblendernya hingga halus nah ini dia ramuan olesan untuk senjata pria sudah selesai saya buat dan kemudian disini saya akan tuang ke dalam mangkok yang sudah saya siapkan jadi buat teman-teman semua supaya tahu hasil yang setelah saya blender tadi seperti ini jadi untuk cara penggunaan ramuan tahan lama ini kita langsung saja ke aplikasikan ke bagian batang Mr. P jadi seperti ini oleskan hingga benar-benar rata untuk hasil yang maksimal oleskan ramuan tahan lama ini secara merata dan sebaiknya gunakan secukupnya karena akan timbul rasa hangat di sekitar area Mr. P dan disini saya sarankan jangan sampai terkena ujung Mr. P karena akan timbul rasa pedih meski ramuan olesan tahan lama ini tergolong alami untuk penggunaannya tetap sesuai dengan kebutuhan jadi sampai disini dulu videoku kali ini semoga bermanfaat buat semua mohon dukungannya dengan di-share, like, dan subscribe biar Dapur Minami lebih berkembang dan bisa berbagi tips-tips lainnya terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati